Lagi preparing, ntar guys ini kan lagi mau ya, sip. Oke, halo guys, selamat malam semuanya, teman-teman Revoyu. Oke, kita sebutnya, kalau teman-teman Revoyu ini, Revoyu family ya. Jadi, malam ini, sama seperti Jumat malam biasa, kita ada expert sharing series. Nah, untuk malam ini kita udah yang series ke-18. Jadi, expert sharing series kita malam ini itu ditujukan untuk student kita dan juga para alumni. Jadi, yang belum jadi student, ayo guys, join ke Revoyu. Kita ada next-nya itu di batch 5, mulai di bulan Januari. So, jangan lupa ya, kalau belum, nanti kalian harus join ke Revoyu. Pasti menyenangkan banget dan very exciting, dan pasti kalian nggak akan nyesel. Nah, malam ini, kita akan expert sharing series-nya dengan pembicara kita, guest speaker kita yang sangat menarik sekali, Kak Reza Prasetyo. Nanti kalian akan tahu pengalaman beliau yang, wow, sangat banyak sekali, udah kemana-mana, marketing analytics, kalau dibilang tuh kayak udah, wah udah makanan Kak Reza sehari-hari, jadi nggak usah diragukan lagi. Oke, tapi sebelum itu, kita mau kasih tahu rules malam ini. Pertama, malam ini, sesinya akan pertanyaannya, kalau teman-teman ada pertanyaan, kita bisa lewat Slido. Oke, selingnya aku udah share di chatbox-nya kalian. So, kalau kalian nanti mau ada pertanyaan, please kasih pertanyaan yang bagus banget di Slido itu. nanti aku akan pilih sesuai dengan likes yang terbanyak dan yang paling relevan dengan topik kita dan bermanfaat bagi banyak audience. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa juga guys, yang paling penting banget, di akhir sesi ini, kalian jangan lupa ya, isi feedback form. Kenapa? Untuk kita nanti ke depannya, untuk improve expert sharing series kita dan juga untuk Kak Reza khususnya. Kayak gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, Kak Reza, silakan Kak, dimulai Kak. Oke, selamat malam, teman-teman. Semoga suara gue jelas ya. Oke, senang sekali bisa balik lagi sharing-sharing di Revo You session ini, di expert sharing session ya. Topik malam ini adalah marketing analytics, jadi seberapa pentingkah si marketing analytics dalam kegiatan digital media kita. Oke, sebelum gue lanjut, gue sedikit narsis dulu sedikit. Perkenalan nama gue Reza Persetio, udah 10 tahun gue kerja sebagai data analis. kerjaan gue nggak jauh dari digital media dan analisis data. Ini journey gue, dari 2010 gue bergabung di suatu perusahaan financial servicing, lalu gue pindah ke Inbound ID, itu adalah digital agency, tadi itu digital agency pertama gue belajar digital marketing, lalu gue ke Digital Asia, 2016 gue pindah ke RGE, stream intelligence 2017, grup M 2018, dan sekarang di TBWE di Thailand, sebagai regional analytics and data director. Oke, agenda hari ini, yang pertama adalah selecting analytics platform that fits you needs. Jadi, platform apa aja sih yang kita perluin, kalau misalnya sebelum kita mau, istilahnya mau menjalankan digital marketing 360, dari mulai planning, dari mulai marketing, sampai dengan analisis, kita harus tahu dulu tools apa yang istilahnya, kebutuhan kita itu terpenuhi di tools itu. Jadi, kita harus tahu dulu. Yang kedua adalah getting the most out of Google Analytics. Jadi, di Google Analytics itu apa aja sih fitur-fitur yang bisa kita pakai, yang kita nggak pernah ngeh kalau itu ada, tapi sebenarnya itu lumayan membantu kita untuk melakukan analisa. Lalu bagaimana cara kita evaluate campaign kita, menggunakan Google Analytics, lalu bagaimana kita juga berusaha menganalisa audience atau visitor kita juga, di Google Analytics. dan yang terakhir adalah 360 analysis, yaitu integration dari mulai journey digital marketing kita, dari mulai advertising, sampai ke audience kita land di website kita, sampai akhirnya convert, dan lanjut ke retargeting, dan balik lagi ke advertising. Jadi, kita punya full stack journey dari kegiatan digital marketing kita. Jadi, ini agenda presentasi gue malam ini, nanti bisa kita lakukan sesi tanya-jawab setelah presentasi ini ya. Oke, yang pertama, apa itu marketing analytics? Jadi, marketing analytics adalah di mana effort kita untuk membuat si digital marketing atau marketing activity kita itu optimized atau sukses. Jadi, bagaimana sih, apa yang dimaksud dengan marketing activities yang optimized atau marketing analytics yang sukses itu seperti apa sih? Jadi, kan seperti yang kita tahu, marketing itu adalah seni di mana kita menjual atau memberikan informasi atau memberikan messaging kepada target audience atau target customer kita. Dan, kita bisa mendapatkan, itu ngomongnya profit atau apapun yang kita harapkan dari marketing effort yang kita lakukan. Jadi, bagaimana, apa itu marketing yang teroptimized? Marketing yang teroptimized adalah di mana effort kita kecil, tapi income atau profit kita itu maksimum. Jadi, dari situlah fungsinya analytics di mana kita bisa mengeliminate hal-hal yang kita bilang nggak perlu amat dan kita bisa optimize hal-hal yang potensial buat gain more profit atau gain more conversion. Lalu, where to start? Kita kalau mau jalanin marketing analytics atau tools, sorry, kita mau jalanin marketing analytics atau kita mau jalanin digital media activity, kita mulainya dari mana sih? yang pertama kali kita harus mulai itu adalah kita harus tahu dulu tools apa yang cocok buat activity kita. Jadi, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mesti kita jawab yang di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menuju kepada tools apa yang kiranya bisa mengakomodasi activity kita atau digital marketing activity kita. Sebagai contoh, gue bikin beberapa pertanyaan buat bisnis gue. Misalnya gue sebagai bisnis owner disini gue mau tahu ini gue harus pakai tools apa sih? Supaya bisnis gue ini istilahnya tools apa sih yang cocok buat bisnis gue dengan activity atau kegiatan atau campaign-campaign gue. Jadi, dari pertama adalah lo butuh reportingnya seperti apa? atau kalau lo butuh cuman buat reporting, collecting data atau lo mau visualis data. Terus ada juga ini datanya nanti mau lo share ke stakeholders atau ke shareholders atau misalnya datanya mau gue konsum sendiri. Terus apakah datanya juga mau integrate sama tools-tools lain. Dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mesti gue jawab sehingga begitu gue dapat jawaban-jawaban ini gue bisa tahu gue mesti pakai tools apa. Bagi contoh gue kasih dua contoh marketing stack yang lumayan populer dua marketing stack. Yang pertama adalah Adobe Marketing Cloud yang kedua adalah GMP atau Google Marketing Platform. Jadi, ini dua ini termasuk biasanya enterprise terbesar pakai si dua ini kan. Nah, si Adobe itu punya apa saja sih? Dia punya Adobe Target, punya Adobe Experience Manager, Adobe Advertising Cloud sama Adobe Analytics. Lalu di Google punya apa saja sih? Google punya Google DV 360, Google punya Google Data Studio, Google punya Google Ads, dan Google Analytics, dan Google-Google tools lainnya. Nah, dari sini kita pertama kita bisa oh, jadi gue pilih Adobe atau gue pilih Google ya. Nah, balik lagi, gue punya gue punya plan untuk digital marketing gue atau maunya seperti apa sih? Oh, gue maunya fokus di YouTube, gue maunya fokus di Facebook, atau gue mau fokusnya di search. Dan, pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa akhirnya bisa come up with decision ya. Jadi, gue mau pakai tools yang mana. Lalu setelah gue, oh, gue masih belum penasaran nih, kira-kira tools mana yang gue mau pakai, coba bikin kayak breakdown satu per satu. Sebagai contoh, oke, gue misalnya Adobe Analytics. Apa sih kelebihannya Adobe Analytics? Kalau gue pakai Adobe Analytics, mereka punya kelebihan, misalnya, oh, mereka path analisisnya bagus. Jadi, untuk ngertiin audiens kita di website kita itu, Adobe Analytics lumayan strong nih. Karena, mereka juga bisa bikin custom variables yang istilahnya nggak serumit di Google. Dan juga, mereka punya workspace yang dimana kita bisa share analisa-analisa kita. Dan, mereka table-based atau drag and drop based. Jadi, si Adobe Analytics ini lebih ke data-centric. Dan, kita bandingin prosnya apa sih, consnya apa sih. jadi ada beberapa prosnya di Adobe Analytics. Kayak, planning functionality-nya. Terus ada customization-nya. Lalu, apa consnya? Consnya juga kayak, oh, ini nggak user-friendly. Karena, it's table-based. Semuanya based on table dan not so many visualization widgets. Jadi, oh, ini prosnya dan in consnya. Kalau gue bandingin dengan Google Analytics, gimana sih? Oh, Google Analytics, mereka punya auto-tracking. Sebagai contoh, misalnya, di mana kita ngejalanin digital marketing kita under Google product, contohnya Google Search, YouTube, DV360, Google Ads. Google Analytics bakal dengan gampangnya nge-tag si traffic source ini. lalu, di samping itu juga, oh, Google juga bisa connect langsung ke DV360. Ya, display video 360, dia juga bisa connect langsung ke Google Ads. Dan bahkan bisa nge-push DV360 ke Salesforce kita. Salesforce kita. Nah, di sini juga, oh, Google berarti lebih fokus ke marketing. Lebih fokus ke channel development. Channel optimization. Nah, dari situlah kita tahu, oh, oke, kalau gue mau fokus di website visitor gue, gue mau nulis behavior mereka, mungkin gue pakenya Adobe. Tapi kalau gue jalanin banyak campaign, gue jalanin banyak marketing, digital marketing, oh, gue lebih cocok pakenya Google Analytics. Nah, dari situlah kita bisa ngambil keputusan terus apa sih yang cocok buat bisnis gue ini. Nah, berhubung sebagian besar sebagian besar bisnis di dunia, mereka mostly pakenya Google Analytics. Dan, Google Analytics juga free, semua orang bisa pake. Di sisi lain, Adobe, kalau kita mau pake kita harus bayar. Nah, jadi, hari ini, gue mau bahasnya fokus di Google Analytics. Karena gue yakin hampir semua orang yang punya website dari segi yang dari usaha kecil atau bahkan hanya untuk hobi atau untuk share doang, itu pasti mulai dari Google Analytics. Karena Google Adobe, sorry, Adobe Analytics mostly itu untuk enterprise dan memang mudah kita memang, karena dia gak cukup, gak, si Adobe itu gak murah ya untuk, untuk, untuk subscribe. Jadi, makanya, gue yakin Google Analytics cukup common, banyak orang yang pake Google Analytics. jadi, pada sesi kali ini, gue mau fokusnya di Google Analytics. Dan juga Ria udah share di batch yang sekarang dari teman-teman juga udah belajar GA, udah mulai ngerti, udah mulai bisa bikin goals, udah udah tau metrics-metrics GA. jadi, mungkin kalau sekarang presentasi gue sekarang atau sharing gue sekarang lebih ke fitur-fitur yang bisa kita utilize. Karena kalau gue bahas tentang basic mungkin agak boring juga. Jadi, di Google Analytics adalah reporting yang kita bikin di Google Analytics itu sebisa mungkin kita kita utilize, kita optimize semuanya. jadi, Google Analytics itu udah nyediain berbagai macam metrics, berbagai macam variables, berbagai macam metodologi. Itu langkah baiknya kalau kita bisa manfaatin apa aja yang ada di Google Analytics. Dan, selain untuk reporting, Google Analytics juga bisa untuk audience creation, bisa juga untuk 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 analisa, untuk A-B testing, dan sebagainya. di mana kita bisa utilize semua fitur di Google Analytics, gue yakin report kita bakal ngasih insight atau ngasih analisa yang lumayan kuat ya. Jadi, sebagai contoh ini, gimana sih kita bikin suatu report yang bisa dibilang cukup holistic atau komprehensif. Jadi, pertama, kita dari planning. Planning kita itu bisa, kita bisa set goals. Goals ini bisa diartikan apa sih yang kita harapkan saat si users datang ke website kita, apa sih yang kita harapin mereka dan kita bikin itu sebagai goals. yang kedua adalah analyze gunakan fitur-fitur kayak filter traffic. Jadi, gue mau misalnya gue mau filter atau gue mau exclude user-user yang sifatnya spam atau misalnya user-user bot atau yang nggak jelas, kita bisa filter. Jadi, semua data yang masuk ke GA kita itu datanya bersih dan akurat dan reliable juga. Kalau the segment segmentation di mana kita mau segmentation misalnya gue membedainnya gimana sih audience-audience organik yang datang dengan tanpa kita paid media dan kita mau compare dengan audience yang datang dengan dari marketing activity kita. Jadi, banyak hal untuk melakukan segmentation sebagai contoh itu organik sama paid. Ada juga mungkin yang lain login users dan non-login users dan sebagainya dan sebagainya. Itu segmentation. Lalu, minimize effort di mana Google Analytics juga ngasih banyak feature yang membuat kita jadi kayak nggak ribet untuk reporting. Mereka punya custom report di mana kita bisa bikin report sesuai dengan data-data yang kita mau atau informasi apa aja sih yang kita mau. Kalau ada dashboarding juga, ada email scheduling di mana gue nggak sempat buka laptop dan sebagainya, tapi mereka bisa kirim email setiap hari jam 8 buat lihat report dan sebagainya. Itu bisa kita manfaatin. Ada juga intelligent analysis atau event intelligence di mana kalau misalnya spike di atas 10%, Google Analytics bakal notify kita atau bakal ngasih tahu beberapa hal-hal yang sifatnya nggak wajar. Kita bisa pakai juga itu. Dan yang terakhir adalah integration. Jadi kita integrate si Google Analytics dengan Google-Google product lainnya seperti Google Search, Google AdWords, Divi, dan sebagainya. Itu fungsinya apa? Fungsinya untuk supaya kita tahu audience journey kita dari mulai kita start marketing activity sampai land, sampai convert, sampai retargeting, sampai balik lagi ke kita kasih marketing activities lagi. Jadi semua proses dari A, Z sampai balik lagi ke A. Itu kita punya datanya, kita collect semua data, kita ngerti datanya, kita bisa tahu apa sih yang audience kita suka, apa sih yang channel mana sih yang works, channel mana sih yang nggak works, dan sebagainya. Jadi itu empat langkah-empat langkah yang bisa kita gunain untuk mendapatkan report yang cukup holistik dan reliable. Lalu dari goals, ini gue kasih beberapa contoh kayak gue biasanya goals bagi dalam tiga kategori. Yang pertama ada event tracking, ada mikro sama main goals. Event tracking itu apa sih? Event tracking itu adalah kalau gue sih nanggapnya adalah event tracking itu adalah hal-hal kecil yang biasa user kita lakukan di website kita, tapi kita pengen tahu. Contohnya apa? Scrolling. Mereka scroll sampai bawah nggak sih? Terus misalnya kita punya banyak image, mereka zoom image ini nggak sih? jadi hal-hal kecil itu sebenarnya kita bisa juga jadiin patokan sebagai hal-hal yang ingin kita ukur. Jadi dari segi behavior, kita bisa pengen tahu behavior si audiens kita, kita pengen tahu hal-hal kecil yang mereka lakuin itu apa aja sih. Lalu the micro goals, micro goals itu biasanya milestone menuju ke main goal atau macro goals. Kalau gue kasih contoh micro goals misalnya, misalnya gue jual baju nih, gue e-commerce. Nah, micro goals gue mungkin orang-orang yang add to cart. Jadi add salah satu model baju gue ke cart-nya mereka. Atau ke basket-nya mereka. Ke keranjang belanjaannya mereka. Itu mungkin micro goals gue. Dan yang terakhir adalah main goals itu adalah benar-benar apa sih yang kita harapin dari visitor yang datang ke website kita. Kalau tadi gue balik lagi, gue jualan baju di sebenarnya website gue adalah e-commerce, berarti main goals gue adalah checkout atau payment success. Nah, itu contoh untuk e-commerce ya. Dan gue bisa share juga disini ada beberapa contoh goals-goals yang bisa di-setup. Jadi gak cuman jualan, karena website masing-masing ada objektif masing-masing. yang pertama kayak tadi gue bilang sales driven, sales driven itu ya kayak e-commerce lah ya. Dia ada sales, ada checkout, ada add to cart sebagai goals. Lalu ada yang berikut ada subscription. Contohnya adalah newsletter, dari email registration, list generator, account creation, unique users. Lalu next ada dari engagement. Goal kita adalah engagement, dimana sebagai contoh misalnya gue punya blog. Kalau blog apa sih goals-nya biasanya? karena kalau di blog kan gak ada gak ada yang namanya check out payment, gak ada yang namanya download, gak ada yang namanya apa. Tapi kalau di blog, misalnya gue punya blog artikel, goals gue adalah gue pengen audience gue baca baca artikel-artikel gue. Jadi, gimana cara ngukurnya? Oh, karena bagi contohnya, gue punya artikel-artikel A. Artikel A ini kalau gue baca, itu sekitar tiga menit. Jadi, kalau orang spend lebih dari tiga menit di artikel A, berarti gue bisa bilang orang itu baca dan goals gue achieve. Tapi kalau less than three minutes, bisa gue bilang oh dia visitor, tapi dia gak baca, karena dia less spend than three minutes. Itu sebagai contoh ya kalau goals-goals dari engagement. Lalu ada views. Biasanya kalau misalnya, oh website gue isinya cuma foto doang. Website gue isinya cuma galeri-galeri gue doang. Itu juga kita bisa track berbagai macam goals dari pages per session. Contohnya apa, sekali orang datang, berapa foto sih dia lihat atau berapa video sih dia lihat. Atau dari eventnya, berapa orang klik play kalau bisa gue punya video atau berapa orang ngezoom atau ngeinteract dengan, dengan website kita. Dan yang terakhir adalah page views. jadi ini adalah beberapa sample goals yang kita istilahnya set up. Dan gue yakin teman-teman juga udah belajar sebelumnya how to set up goals. Jadi gue mungkin akan skip part itu. Jadi gue lebih ke metodologinya. Lalu once we create all goals that we want to track. Jadi setelah kita nge-track nih ya goals-goals apa aja yang kita mau track. Terus apalagi sih next step-nya. Next step-nya adalah ada banyak hal yang bisa kita lakukan di Google Analytics. Dan salah satu contoh hal yang lumayan powerful apalagi buat kalau misalnya kita mau coba benar-benar aktif di digital marketing. Jadi Google Analytics punya yang namanya attribution reporting atau attribution reporting modeling. Jadi mungkin ada sebagian teman-teman udah tau juga apa itu attribution reporting. Jadi gue mau jelasin lagi refresh lagi sedikit apa itu attribution reporting dan kenapa ini menurut gue ini lumayan penting. Jadi attribution reporting itu di Google Analytics kayak jadi kayak dia menilai channel-channel mana sih yang memberi kontribusi terhadap goals yang kita dapet di website. Jadi kayak misalnya gini kalau kita yang gampangnya gue pernah share dulu kalau attribution itu analoginya adalah permainan sepak bola. Jadi kalau permainan sepak bola misalnya ada klub A mungkin ada yang cowok-cowok ngerti ya kayak kalau ada sepak bola itu biasanya akhir pertandingan suka ada yang namanya rating, player rating. Nah player rating itu apa? Jadi kayak misalnya si Bambang Pamungkas cetak goal kita anggap cetak goal itu adalah goals conversion dan si pemain bola ini adalah channel-channel channel-channel yang kita gunakan untuk marketing digital marketing yang kita lakukan. Nah Bambang Pamungkas cetak goal dia dapat rating lalu siapa yang ngoper ke Bambang Pamungkas biasanya kalau di sepak bola ada yang namanya asis. Jadi siapa yang asis ke Bambang Pamungkas sehingga Bambang Pamungkas bisa ngegolin nah dia juga dapat kredit si yang ngoper-ngoper sampai akhirnya ngoper ke Bambang Pamungkas itu masing-masing punya penilaian. Nah itulah yang disebut dengan attribution reporting. Jadi kita mau tahu nih siapa sih sebenarnya yang kontribusi paling besar sehingga terjadinya sebuah goal itu. Pemain mana sih? Apakah dari belakang? Karena dia lari ke depan jauh dan akhirnya ngegolin jadi dia dapat attribution paling besar ataukah Bambang Pamungkas sendiri ngegolin ya ngegolin dan sebagainya. Nah si Google punya beberapa metodologi gimana cara ngukur siapa yang kontribusi paling gede untuk sebuah kemenangan si team ini. Nah di Google reporting ini ada beberapa attribution modeling yang kita bisa pakai. Ada first interaction ada linear ada position base time decay last non-direct sama ada last interaction juga. Jadi ini adalah by default kalau kita pakai Google Analytics free yang free ya bukan yang 360 atau bukan yang pro. Yang pertama ada first interaction dimana kita kasih kredit dari contohnya gini misalnya gini gue jualan baju ya tadi di e-commerce gue ngiklan di Instagram Facebook search YouTube di 4 channel itu. Lalu audience gue kasih contoh misalnya Burhan Burhan dia ngeliat iklan gue di Instagram terus visit website gue tapi dia gak beli. Lalu besoknya dia ngeliat lagi iklan gue di Facebook visit website gue tapi tetap gak beli. besoknya lagi dia ngeliat dia nge-search baju koko dan muncullah ads gue di Google search dia nge-klik tapi gak beli. Dan besoknya lagi dia akhirnya nge-tick sendiri karena sebelumnya dia udah visit website gue tiga kali akhirnya dia inget nama website gue dan akhirnya dia nge-tick sendiri akhirnya dia beli. Jadi journey-nya adalah Instagram Facebook search sama direct traffic sampai akhirnya di direct traffic lah dia beli produk gue. Jadi kalau gue dari story tersebut kalau kita lihat dari Google reporting modeling misalnya kalau first interaction kalau first interaction otomatis Instagram adalah channel yang ngasih kontribusi paling besar terhadap goals yang terjadi pas Burhan beli baju gue jadi Google akan Google Analytics bakal ngasih kredit besar ke si Instagram inilah Instagram yang bikin Burhan beli ada yang kedua ada linear linear berarti pukul rata empat-empatnya empat-empat channel itu sama rata attributionnya kontribusinya yang ketiga ada position base dimana yang pertama dan terakhir itu paling besar jadi Instagram sama direct traffic itu yang paling besar kontribusinya lalu ada time decay dimana Instagram yang pertama terus yang kedua ada Facebook Facebook sedikit lebih gede karena mendekati ke conversion mundur ke belakang semakin mundur ke belakang semakin kecil jadi kalau bisa kita lihat direct paling tinggi berikutnya adalah si search dan Facebook dan Instagram jadi kayak kayak di chart-nya bisa kelihatan terus ada last non-direct dan last interaction kalau last interaction itu udah otomatis si direct sebagai channel yang contribute conversion nah kenapa ada last non-direct last non-direct interaction yang nomor 5 jadi last non-direct interaction ini juga menurut gue penting karena contoh gini gue jualan baju gue jualan baju gue jalanin banyak paid media kayak tadi Instagram Facebook search itu paid media gue sedangkan direct itu kan gue gak bayar karena si si Burhan itu akhirnya beli karena bukan dari iklan tapi karena dia yang aktif sendiri nah kalau misalnya gue pakai last interaction which is direct gue gak bisa ngitung return on ad spend gue jadi kalau misalnya gue nge-spend udah 10 juta buat marketing terus Burhan beli tapi belinya dari direct jadi gue gak bisa ngitung tuh return on ad spendnya gue di Facebook Instagram sama search nah jadi Google mengeluarkan fungsi baru yaitu fungsi baru fungsi lain yaitu adalah last non-direct interaction jadi kita eliminate dia akan eliminate semua direct traffic karena orang tahu direct traffic mereka bisa sampai ke akhirnya ngetik sendiri nama website gue itu semuanya gara-gara iklan iklan iklannya gue jalanin jadi itu fungsinya adalah supaya analisa return on ad spend gue itu lebih akurat jadi kebanyakan e-commerce-e-commerce besar itu dia pakai metode last non-direct karena dia pengen tahu channel mana sih yang gue spend yang ngasihin ROI paling tinggi kalau gue masukin direct otomatis direct paling paling tinggi karena kita gak ngeluarin uang dari direct kita dapet profit doang jadi intinya gak relevan buat kalau buat orang marketing sorry digital marketing centric jadi itu adalah lima by default reporting modeling di Google Analytics Nah ada dua tambahan kalau misalnya kita pakai Google Analytics 360 which is Google Analytics yang profession yang berbayar itu adalah data-driven attribution sama custom attribution models jadi apa itu data-driven attribution kalau data-driven itu jadi Google punya algoritma sendiri Google punya algoritma sendiri untuk channel mana sih yang mengasih atribute sorry yang ngasih kontribusi terbesar dalam pembelian baju si Burhan Nah Google yang ntar oh dari behaviornya si Burhan dari Instagram dari Facebook sama dari search Google bakal identify nih kayak oh karena di Facebook dia nge-click terus dia website browsing lama di Facebook jadi Facebook dia kasih lebih tinggi daripada Instagram sama search kontribusinya jadi itu ntar Google yang ngetungin Google Analytics ngetungin sekarang kita ketahui Google itu kenapa Google bisa melakukan hal itu ya pertama cookies website browser cookies apapun yang kita lakukan di browser Google akan merecord bukan Google sih lebih kayak browser akan merecord dan cookies itu available buat dibaca sama advertising tools nah Google itu pede untuk dalam hal sorry attribution karena Google itu platformnya dari ujung ke ujung dia punya contohnya dari toolsnya sendiri dari dari toolsnya browsernya misalnya mereka punya Google Chrome dan sebagian besar orang pakai Google Chrome itu yang pertama Google Chrome itu produk Google dimana Google collect datanya yang kedua contohnya lain-lain adalah device-nya misalnya oh device-nya Google punya Android even kita pakai PC tapi kita pakai browsernya Chrome masuk ke Google database terus dari marketing toolsnya Google punya Google Ads Google punya Divi dan sebagainya social media Google punya YouTube jadi intinya gini apabila kita kelebihan dari si Google Analytics dibanding dengan Adobe Analytics adalah network dari si Google ini adalah istilahnya yang paling gede ya dia compared sama si Adobe Analytics atau sama marketing stack yang lainnya jadi itu keuntungan dan Google juga kalau dari segi benchmarking data data juga karena Google banyak datanya database-nya jadi untuk segi benchmarking dia lebih akurat compared to other marketing stack ya itulah background kenapa si Google Google Analytics especially dia pede sama data-driven mereka karena mereka yakin dengan database mereka lalu dan terakhir ada custom model dimana kita bisa custom attribution-nya contohnya oh gue mau eliminate semua Facebook traffic oh gue mau double Instagram channel itu bisa dibilang custom kita bisa custom logiknya mau seperti apa ya jadi itu dari attribution modeling nah lalu nah ini tadi gue sedikit gue jelasin kelebihan dari data-driven attribution yang pertama dia adalah not a static model dimana algoritmanya dynamic dia menyesuaikan dengan marketing activities kita yang kedua adalah smart Google Analytics setup jadi kita setup-nya itu effortless jadi Google sendiri yang bakal mereka punya artificial intelligence teknologi untuk analisa channel yang contribute terhadap conversion nah lalu next step-nya setelah kita pasang goals setelah kita tahu cara pakai cara analisa channel mana yang yang contribute paling gede terhadap terhadap conversion yang kita harapkan terhadap goals-goals yang kita mau setelah itu semua kita setup kita tahu cara ngukurnya kita tahu cara 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 ngebaginya berikutnya kita evaluate campaign-campaign yang kita jalanin evaluate campaign-campaign yang jalanin contohnya oh gue karena gue udah jalanin ini gue udah udah jalanin si attribution modeling nah gue mau evaluate nih mana sih campaign gue yang works mana sih campaign gue yang gak works dari situlah kita bisa yang works mungkin bisa kita optimize kayak oh oke ini works oke gue bakal double my investment di campaign ini kok ini gak gak works oke gue bakal cut campaign-campaign ini karena wasting money jadi evaluate your campaign performance gue kasih contoh disini supaya lebih gampang ya contohnya apa tadi karena kita sekarang ngebahas Google Marketing Product Google Marketing Platform yang dimana mostly yang kita lakukan di digital media itu adalah dalam Google Network jadi gue kasih contoh adalah yang pertama gue misalnya mau integrate GA gue dengan campaign manager Google campaign manager jadi ada beberapa ada ada macam-macam ya sebenernya gak cuman campaign manager doang teman-teman juga bisa connect GA dengan DV360 teman-teman juga bisa connect Google Analytics dengan Google Ads dan sebagainya dan sebagainya apa kelebihannya kayak misalnya kalau misalnya kita connect dengan Google 360 eh DV360 di Google Analytics kita bisa ngelakukan yang namanya remarketing atau kita bisa ngelakukan create GA audience dimana audience yang datang kita bisa analisa kita bisa kategoriin kita bisa di targeting lagi di DV360 si audience nah sebagai contoh ini campaign gue konekin Google Analytics gue dengan Google Campaign Manager lalu apa sih kelebihannya kalau gue konekin sama campaign manager ada yang pertama misalnya kita bisa lihat taggingnya akan akurat karena taggingnya data taggingnya karena karena gini kalau misalnya kita gak kita pakenya by default Google Analytics ada beberapa kasus dimana kita jalanin contohnya kita jalanin program etik campaign Google gak bisa baca ini source-nya dari mana atau ini campaign yang mana atau ini apa itu namanya ini channel-nya apa sebagian 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 hal seperti itulah yang terkadang kalau di Google Analytics kita lihat not set kayak misalnya source-nya not set atau channel-nya other atau not set nah itulah yang kayak gitu-gitu yang kita avoid data-data yang seperti itu data-data yang gak gak ada misalnya gak merepresentasikan si data tersebut dengan connect campaign manager dengan Google Analytics semua data dari marketing sampai ke landing di website kita itu bakal ke capture dan datanya relevan selain itu juga kita bisa pakai campaign manager dimension kita bisa konekin dengan GA kita kita bisa lihat juga CTR VTR dan matrix-matrix yang ada di campaign manager dan digabungin ke Google Analytics import floodlight conversion import media cost sampai ke segmen conversion path in GA juga bisa kita analisa jadi kenapa kenapa kita konekin seperti ini kayak gini misalnya gue jalanin campaign di Google Ads terus gue gak konekin sama GA jadi kalau misalnya gue jalanin campaign di Google Ads gue bisa tahu nih oh gue spend cost-nya misalnya 100 ribu dapet impression berapa dapet clicks berapa dapet cost per clicksnya berapa segala macam tapi kita gak bisa tahu nih dari campaign gue yang itu audiens kita pas landing ngapain nah fungsinya kita konekin adalah jadi dari 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 campaign pertama kali kita set up sampai kita publish sampai akhirnya si audiens itu nge-click land di website kita dan ngapain di website kita sampai hingga convert itu semua bakal ke track complete journey digital marketing prosesnya itu benar-benar tercapture jadi beberapa fitur yang bisa oh sorry beberapa hal yang bisa kita lakuin nih once campaign manager sama analytics 360 terkonek kita bisa lihat ini sebagai contoh campaign manager dikonekin sama GA google analytics kita bisa lihat di kiri itu ada cm data kalau lihat di screenshot disini ada campaign manager data dan sebelah kanan adalah google analytics data jadi ini campaign gue yang gue jalanin di google ads misalnya dan ini attribution type gue dan bisa lihat sampai ke ujungnya sampai si audience kita land jadi journey-nya komplit campaign-nya apa gimana mereka di website kita bisa ketahuan ini ada caranya ke acquisition terus google marketing platform campaign manager campaigns bisa kita lihat oke selain itu apa lagi sih yang bisa kita lakukan setelah dia terkonek kita bisa juga analisa top performing campaign contohnya gini gue punya ini misalnya kalau gue kasih contoh screenshot disini misalnya dia adalah mobil dia jual mobil oke jadi top performing campaign yang pertama kita lakukan adalah accusation campaigns all campaigns terus pilih waktunya time range-nya mau dari kapan-perkapan karena masing-masing campaign misalnya gue mau lihat Agustus campaign doang jadi pilih Agustus doang terus filter by volume bisa by session atau bisa by users kenapa kita filter by session karena gini ada beberapa campaign mungkin yang session-nya cuma satu misalnya tapi dia convert cuma satu session tapi dia convert satu jadi conversion-nya dia bakal 100% itu kan sebenarnya gak relevan karena traffic-nya volume-nya terlalu kecil jadi makanya kita filter by volume session-nya misalnya di atas 300 terus karena gue jual mobil nih jadi misalnya kok goals gue adalah book test drive misalnya oke book test drive harus di atas 10 jadi ini cuman jadi kita cuman menganalisa campaign-campaign yang menghasilkan traffic volume lumayan gede nah setelah itu setelah si filter ini kita apply kita bisa sort by conversion rate nah setelah di sort by conversion rate kelihatan lah tuh campaign-campaign mana yang istilahnya menghasilkan traffic tinggi dan juga menghasilkan conversion yang tinggi itu cara itu salah satu cara salah satu cara gimana kita bisa menganalisa campaign-campaign mana yang perform itu juga bisa menganalisa campaign mana sih yang gak perform mungkin jadi balik lagi ke yang kasusnya tadi yang jualan mobil gue pengen tau nih kasus campaign mana yang gak perform sehingga bisa gue cut next-nya untuk di dalam marketing gue sehingga gue gak wasting money gak burning money di media-media ini yang gak perform oke kita misalnya filter by session misalnya session yang kenapa gue pasangnya seribu lebih gede karena 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 ini dia dia kasih volume yang tinggi kasih volume kasih traffic yang tinggi tapi gak relevan dengan jadi si ads yang kita lakukan campaign yang kita lakukan gak relevan si audiensnya pas land landing di page kita itu dia merasa gak relevan jadi landing page jadi dia akan bounce nah session tinggi seribu itu merepresent cost kita juga kan jadi gue maunya cari yang volumenya gede terus tapi karena otomatis campaign yang gak perform itu gak akan menghasilkan conversion jadi gue ganti si yang keduanya itu bukan conversion tapi ke bounce rate nah gue mau lihat nih traffic mana yang ngedatengin banyak 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 users tapi mereka bounce kita sort lah by bounce rate baru kelihatan tuh 10 traffic atau 20 traffic yang not performing yang kita bisa cut nah berikutnya udah kita pasang goals udah kita tau caranya baca channel mana yang performing kita tau campaign-campaign mana yang working sama gak working terus ada baiknya juga kita understand kita kita tau audiens kita itu seperti apa siapa aja sih yang datang ke website website kita jadi gini kenapa ini penting karena menurut gue marketing yang baik karena gue sangat men istilahnya gini market seperti yang kita bilang bahas sebelumnya marketing yang baik adalah dimana less effort high income jadi kayak dimana kita melakukan sedikit media media budget tapi berhasilkan ROI yang tinggi gimana cara dapetin itu ya kita harus melakukan optimisasi digital marketing dan yang kedua adalah precision marketing gue bilangnya kenapa apa itu precision marketing precision marketing adalah dimana apa yang ingin kita sampaikan mesej apa yang ingin kita sampaikan ke target audience kita itu harus tepat dalam hal tepat di mesejenya tepat audiensnya juga tepat target audiensnya tepat waktunya tepat dan di channel yang tepat jadi itu yang gue bilang precision marketing jadi precise marketingnya bener-bener personalized jadi kalau gue lihat kalau kita lihat di slide ini jadi kalau kita when you're trying to think of the messaging kita harus fokus ke spesifik kategori karena setiap mesej setiap orang contohnya gue sama temen gue pasti kita punya beda selera kita punya beda interest kita punya beda kepentingan jadi otomatis kita harus dapat mesej yang berbeda kalau kita dapat mesej yang sama belum tentu kita gue mau dia mau juga jadi beda-beda nah itu intinya gitu lah intinya lebih ke harus audiens yang tepat mesej yang tepat waktu dan channel yang tepat nah untuk mendapatkan precision marketing kita juga harus tahu nih audiens kita itu siapa audiens kita yang tertarik dengan produk kita itu siapa sehingga kita bisa create audiens lookalike atau misalnya create audiens yang menyerupai menyerupai dengan audiens-audiens yang tertarik dengan produk kita jadi apa aja yang bisa kita data apa aja sih bisa dapetin di GA dia ada psychographic ada juga demographic lalu dengan dua data psychographic dan demographic ini Google menyediakan dua dua metode ini kalau demografik apa demografik itu Google Analytics juga kita bisa lihat nih age groupnya visitor kita itu age groupnya siapa umurnya berapa gendernya apa locationnya di mana device-nya pakai apa ini dari dari segi demografik gak pure demografik tapi lebih kayak data yang data yang mutlak nah berikutnya adalah psychographic nah ini agak yang kita perlu istilahnya kreativitas kita untuk menganalisa apa itu psychographic psychographic itu lebih kayak hal-hal yang gak mutlak kalau umur mutlak gue umurnya sekian mutlak gue umurnya misalnya 17 tahun mutlak 17 tahun gue cewek cowok udah jelas cewek cowok dan sebagainya tapi kalau kayak psychographic itu lebih kayak sifatnya kita harus ngertiin dulu sehingga kita bisa dapet insight contohnya misalnya satu ada search queries ada interest ada top pages ada conversions search queries apa search queries itu misalnya orang search di Google misalnya search baju koko akhirnya land ke si Burhan itu nge-searchnya baju koko akhirnya land ke website gue nah disitu dia ngetiknya apa sih oh baju koko jadi kalau oh jadi visitor yang datang ke gue datangnya adiknya baju koko misalnya atau yang gue terkenalnya brand gue terkenalnya karena baju koko kalau ada interest Google juga punya kasih report biasanya interest itu lebih kayak konten-konten seperti apa sih yang mereka kayak si Burhan ini biasa konsum sampai akhirnya dia convert dan orang-orang seperti Burhan ini konten seperti apa sih oh misalnya Burhan senangnya konten-konten musik atau konten-konten sport dan sebagainya lalu ada top pages page apa aja jadi misalnya di website gue page mana sih yang orang banyak visit dan bisa ketahuan oh jadi orang ini sukanya misalnya bagi contoh oh sukanya baju koko berarti baju koko itu adalah the top pages interestnya orang-orang itu ke baju koko kebanyakan yang terakhir adalah conversions jadi kayak orang ini jadi kalau conversion ini required jadi kayak kalau untuk di conversion ini kita harus set up dulu conversion-conversion atau dari event dari event tracking dari micro goalsnya jadi kita bisa tahu nih behavior-behavior mereka tuh seperti apa lalu kita istilahnya mix dua psychography dan demorific sampai akhirnya kita menemukan customer ideal yang ingin kita target ke next marketing activities kita jadi kita create audience persona atau misalnya create audience lookalike atau profiling sampai akhirnya sebagai contoh ini ada oh cewek umurnya 20 sampai 30 device-nya pakainya iPhone gajinya segini sukanya celebrity music traveling shopping dan gak suka bla 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 akhirnya kita bisa create persona sehingga setelah terjadinya persona itu kita bisa tahu nih oh setelah ter-create si audience ini kita bisa tahu nih si message seperti apa sih yang bisa kita deliver message seperti apa sih jadi kayak oh karena misalnya oh karena dia cewek sukanya misalnya urban urban cewek di kota nih bahasanya harus bagaimana terus kayak trik untuk call to action di setiap ads material kita seperti apa itu beda-beda lalu yang part terakhir 360 analysis jadi integrate jadi integrate semua online media ke single dashboard kenapa kita perlu ini karena gini seperti tadi gue jelasin kayak gue jalanin di facebook gue jalanin di instagram di search di youtube gue gak bisa setiap hari gue bikin report buka satu-satu gue buka google ads gue buka google analytics gue buka facebook ads manager gue buka dan sebagainya once kita udah jalanin semua akan lebih baik akan lebih holistic kalau kita bisa aggregate semua data yang kita pakai ke dalam satu single dashboard dan gue yakin juga teman-teman udah pernah atau udah ada experience atau udah seenggaknya tahu mengenai google data studio jadi mungkin gue akan bahas sedikit how powerful is google data studio dalam paling 10 menitan jadi kenapa sih kita perlu dashboard yang pertama once kita create dashboard yang gue maksud misalnya kayak tablo kayak tablo google data studio datorama atau power bi dan sebagainya kenapa sih kita perlu dashboard kalau menurut gue dashboard itu penting karena pertama kita bisa customize matrix dan tables nya kita bisa create formula new formula matrix user conversion per users misalnya custom matrix di dashboard omni channel overview tadi gue bilang bisa lihat semua channel dalam satu dalam satu view comparison capabilities towards kpi sama benchmark jadi kita mau benchmarking sama kpi kita yang sifatnya oh gue punya misalnya gue kerja di agency gue punya klien klien gue maunya kpi nya seribu klik kita bisa compare kpi kita sama performance yang kita jalanin terus juga ada customize view different function misalnya gini gue punya bos dia gak ngerti cara buka dia gak perlu lihat spesifik ke campaign level atau matrix level dia cuma pengen tau conversion sama cost gue itu doang sementara ada fungsi halo kak ya halo silahkan kak go ahead kak lalu ada easy navigation dimana kita ada export to pd features sama schedule email dimana kita bisa dapet email report setiap sehari sekali atau seminggu sekali dan sebagainya filter options dan terakhir adalah validate data reporting validate data reporting misalnya kita share report ke shareholder kita atau stakeholder kita dalam bentuk excel atau dalam bentuk ppt mereka bisa validate datanya dengan single click di dashboard nah gue kasih contoh udah kasih lihat dashboard yang lumayan istilahnya kalau kita pakai google data studio ada beberapa kita bisa akses si gallery template dimana kita bisa download template template yang orang-orang bikin atau google bikin untuk menganalisa untuk kita utilize di dashboard kita ini sebagai contoh template website yang pernah gue pakai ini website speed performance dimana kita bisa tahu speed performance di website kita based on browser based on kalau gini device terus mana page-page mana aja yang loading timenya lama mana aja yang loading timenya cepat terus lokasi-lokasi mana aja yang loading timenya lama dan cepat dan sebagainya ini salah satu dashboard yang waktu itu gue pakai ada juga kalau misalnya oh gue mau fokus di google ads ini adalah contoh dashboard yang khusus spesifik di google ads cuman gue pisahin kayak tiga antara keyword performance video sama display karena seperti yang kita tahu display, video dan keyword sorry search itu mereka matrixnya beda-beda dan ada juga facebook contohnya misalnya ini facebook dashboard gue overviewnya seperti apa terus historikanya seperti apa dan sebagainya nah tapi kalau kita lihat kekurangan dari dashboard-dashboard ini adalah dashboardnya terbentuk dari berbagai istilahnya terbentuk dari berbagai channel kayak saya tadi google, google ads google ads doang facebook, facebook doang sama website speed performance itu dari google analytics doang nah akan lebih bagus kalau misalnya kita bisa bikin dashboard yang integrate semuanya ke dalam satu dashboard dan ini yang udah gue sempat bikin ini gue bikin contoh buat nisan reporting jadi kalau ini dashboardnya gak cuman buat analisa tapi juga dashboard buat reporting bisa juga buat sebagai monitor real-time monitor karena ini kita pakainya API kita gak pakai offline data jadi datanya real-time nah sebagai contoh ini navigation-nya kita mau lihat report apa misalnya gue kasih contoh ini sanjuk overview disini kita bisa put karena gue sifatnya ini dashboardnya untuk reporting jadi gue bikin satu box disini dimana orang bisa tulis insight atau any insight or any recommendation or any findings disini lalu ini kita compare dengan KPI dan yang terakhir adalah strateginya seperti apa dan performanya seperti apa lalu gue kasih contoh lain lagi misalnya integrate jadi kayak oh kalau gue melihat Facebook bisa kelihatan disini terus bisa sorry YouTube juga bisa kelihatan disini cara media bias seperti apa dan sebagainya ini salah satu simple dashboard yang bisa kita utilize untuk analisa dan untuk day-to-day monitor campaign kita kita juga misalnya kalau oh gue mau share dashboard ini ke CEO CEO gue dia gak terlalu ngerti metrics kita juga bisa tambahin glossary-nya apa itu video play apa itu complete view dan sebagainya comment kita seperti apa dan kita masukin benchmarks karena pada dasarnya untuk C-level biasanya dia melihat angka yang dia pengen tahu cuma satu ini ini performing atau enggak gitu doang kan jadi intinya kita kadang-kadang harus pasang benchmark juga di dashboard yang kita bikin jadi enaknya pakai dashboard itu kita bisa istilahnya main-mainin kayak misalnya oh gue mau lihat ganti-ganti-ganti metrics tinggal ganti metrics dia si chart-nya akan berubah sesuai dengan metrics yang kita ingin kita lihat dan juga ini beberapa jadi kita juga bisa create beberapa logik sama formula untuk kita compare dengan metrics lainnya jadi itulah kelebihannya kalau kita punya dashboard yang integrated sama semua channel dan sebagainya nah jadi itu untuk dashboard key takeaways-nya adalah untuk sharing malam ini jadi yang pertama adalah goals itu penting karena apapun itu tadi yang gue bilang kayak gue punya blog blog pun punya goals gitu kita itu kita sebagai yang punya website itu kita harus punya goals apa sih yang pengunjung mau kita harapan dari pengunjung website kita itu apa sih jadi yang pertama set up your goals sehingga goals untuk ngerti apa yang audiens kita mau dan optimasi itu semua dari analisa-analisa channel-channel money performing atau page-page mana atau content money performing dan non performing dan sebagainya dan yang kedua adalah kenali audiens karena pada dasarnya marketing yang baik adalah marketing dimana kita kita menghasilkan high quality traffic atau high quality audience atau audience yang kita targeting itu adalah yang sesuai dengan yang relevan dengan produk atau service yang kita tawarkan jadi dua hal yang penting make sure kita punya goals di website kita apapun itu goals dalam hal bukan goals kayak sales atau dan sebagainya karena gak semua gak semua website adalah e-commerce gak semua website adalah website jualan dan yang kedua adalah sebisa mungkin kita ngertiin audiens kita akamodiat mereka dengan apa yang mereka mau dan remarketing mereka dengan hal-hal yang mereka suka jadi itu dua takeaways yang lumayan important saat kita menjalani digital marketing sekian mungkin sekarang sesi tanya-jawab kalau ada pertanyaan ya Putri monggo oke Kak Reza terima kasih banyak Kak Reza oke jadi kalau bisa disumrise itu kalau dari versinya Putri kayaknya kalau Google Analytics ini satu tadi udah platformnya udah integrate sama apapun toolsnya Google gitu ya jadi kayak Google Analytics Studio dan platform lainnya gitu pertama gitu ya dan kedua memang ya gak bantu banget kalau kita misalnya punya website dan itu kita tracking gitu untuk ya tadi meskipun ada effort juga ya Kak gabungin misalnya Facebooknya segala macam kita gabungin masuk ke satu report yang dashboard yang oke ya gitu Kak oke kita langsung ke si tanya-jawab ini ada pertanyaan yang kayaknya banyak banget yang pengen tahu jawabannya nih Kak jadi kalau ini anonimus nah all this data out there in Google Analytics but my problem is I don't know what to do with all this metrics do you have any solution where to start Agust mean like bulan Agustus apa Kak gimana Agust mean like bulan Agustus data apa gimana oke jadi intinya yang dia tanyakan ini Kak jadi dia bingung nih jadi matrixnya di Google Analytics kan banyak banget nah Kakak punya apa ya suggestion gak sih mulai dari mana kira-kira kalau mau paham mengenai Google Analytics ini dengan matrix yang banyak banget itu oke jadi matrix-matrix yang ada di Google Analytics itu sebenarnya Google sih kayak Google istilahnya Google nyadikan semua bahan-bahan yang kita perlu kita misalnya mau masak nih ya Google nyadikan bahan-bahan dimana kita sebagai kokinya kita yang tahu bahan-bahan apa sih yang mau bahan-bahan apa sih yang mau kita pakai untuk masakan kita nah jadi si balik lagi pertama adalah kenali dulu website kita tuh tipenya apa tipe website-nya maksudnya apakah balik lagi kayak Google sih misalnya oh website gue isinya artikel jadi mungkin engagement matrix kayak bounce rate kayak time per session average time per session atau average time on page atau exit rate entrance rate itu adalah mungkin bisa dibilang key matrix yang bisa dianalisa tapi kalau misalnya dia website-nya lebih kayak website jualan ya otomatis conversion sama volume traffic jadi that's why Google Analytics punya tiga kategori ABC kalau kita buka Google Analytics ada acquisition ada behavior ada conversion jadi kalau misalnya itu secara umum tiga itu adalah jadi kayak itu secara general nah kalau website kita modelnya tipikal kayak corporate otomatis kita akan fokusnya di B karena yang kita pengen adalah mereka message yang kita pakai di website kita itu ter-deliver dengan baik ke mereka jadi which is behavior jadi matrix-nya adalah dari bounce rate time duration pages per session dan sebagainya tapi kalau website kita tipikal adalah pengumpul adsense atau misalnya pengen banyak visitor pengen sebagainya otomatis di acquisition jadi balik lagi website-nya itu tujuannya apa itu yang harus kita tanyakan ke diri kita sendiri oke bener-bener bener banget berarti kita tentuin dulu goals-nya apa baru kita tahu nih matrix-nya apa dan tadi pakemnya ABC acquisition behavior sama sorry kak tadi apa kak sorry sini tadi apa kak conversion conversion oke bener acquisition behavior and conversion oke bener menarik-menarik jadi goals versus ABC oke nah ini ada lagi nih kak pertanyaan dari aspiring marketing analytic professional oke bagus banget nih namanya oke pertanyaannya untuk yang pengen fokus berkarir di marketing analytics apa rekomendasi course atau sertifikasi yang paling relevan dan bagus selain google analytics dan lainnya kak ada namanya kita juga di Indonesia social media juga lumayan kenceng kan kursus kita bisa pake dari google sorry dari facebook ads manager mereka juga punya kursus untuk belajar facebook marketing jadi facebook itu mencakup dengan instagram juga ya facebook itu udah include dengan instagram jadi once kita belajar facebook kita juga belajar instagram dan ada berupa tools lain ada kalau pernah dengar mungkin dco like dynamic creative optimization dimana kita bisa kita bisa istilahnya ngasih creative ads itu sesuai dengan personality masing-masing users itu ada dco dco itu kita bisa ambil kursus juga cari aja nanti dco training or dco kursus dan ada tools juga untuk dco kalau gak salah namanya smartly ada ada google creative studio dan sebagainya jadi ada banyak hal jadi intinya kita mau apa kalau search ada google adwords kita bisa di adwords ada certification juga kalau misalnya programmatic juga mereka punya sertifikasinya juga adobe juga ada adobe kalau mau pakai adobe marketing platform juga bisa coba di rata-rata mereka punya sih sorry rata-rata kita tinggal search aja misalnya kita tahu nih gue mau fokus di adobe tinggal googling aja nanti mereka akan provide linknya untuk certification atau untuk training lesson dan sebagainya berarti kalau untuk sertifikasi kayak kita spesialisnya gimana dulu ya kayak sering mau pakai yang mana display kah shopping kah karena macam-macam juga ya kalau di google dan kayak google analytics sendiri sama google adwords kan sertifikasinya itu dua hal yang berbeda yang pertama untuk marketing satu lagi untuk analytics jadi banyak sih sertifikasi disitu kayak kalau misalnya dashboard ada power bi ada tablo juga untuk sertifikasi juga ada itu di luar google berarti ya kak tadi ya power bi dan tablo tadi ya lebih ke ya di luar google studio ada juga tadi barusan berbanyakan google ads measurement itu sama kayak google analytics juga atau beda ya kak google ads measurement google ads measurement kalau google analytics itu dia spesifik di website ya jadi kan website tapi kita bisa integrate dengan google google ads lainnya kayak dv kayak google ads manager campaign manager sama campaign manager nah si bedanya adalah jadi sebenarnya kayak google ads sendiri google ads atau google google search 360 atau google ads mereka juga sebenarnya punya analytics tools di dalam di dalam di dalam di dalam di dalam toolsnya itu sendiri punya analytics reporting jadi bentar ya ini android gue nyala banyak orang ngomong jadi di tools di tools advertising tersebut kan mereka punya analytics tools sendiri nah bedanya adalah kalau google analytics itu lebih ke analisis website atau app tapi kita juga bisa dapat informasi dari analytics tools advertising tools lainnya jadi enaknya adalah complete package gitu loh kalau kita pakai google analytics benar benar-benar jadi kayak sama sih tadi kayak kakak jelasin tadi ya macam-macam ada data studio segala macam itu udah integrasi disitunya belum lagi yang kecil-kecilnya juga ya kak ya jamur atau apapun yang bisa tools keseharian daily kita benar-benar oke kak ini ini nih ada satu pertanyaan nih yang sifatnya ini nih praktikal sih ini menarik sih jadi dia ini namanya hamba Allah ya jangan sebutin nama jangan dia tanya kak kasih dong satu contoh selama kakak penerkarin nih pernah gak sih nemuin kayak vanity matrix gitu yang ada di company kakak gitu nah kalau misalnya ada kira-kira impactnya apa ya kak yang terjadi saat itu apa matrix tadi gue gak jelis vanity matrix kak mungkin kayak mungkin maksudnya outlier gitu gak sih apa vanity matrix kak oke betik-betik vanity matrix kak vanity matrix contohnya apa ya kayak misalnya vanity matrix itu ya nah ini dia nih maksudnya mungkin kalau kalau dari ininya sih dia lebih mungkin kalau putri yang nangkepnya sih lebih ke matrix yang gak biasanya gitu kali ya kak gitu jadi yang unusual lah gitu yang kalau di yang pernah gue jalanin matrix-matrix apa sih yang kayak misalnya sebenarnya macam-macam ya kalau dulu pertama contoh satu matrix ini gak ada yang gak ada kaitin dengan digital marketing tapi dulu karena gue sempat kerja di financial servicing di awal-awal gue kerja gue bikin satu matrix namanya FID jadi kita ada kalau di finance service itu kan modelnya kayak ada ada loan nya juga kan ada kita kasih pinjaman ke debit nah ada yang namanya FID dimana itu adalah first installment default jadi kayak contoh itu adalah dimana seberapa persen sih seberapa besarkah misalnya first installment nya itu fail itu salah satu contoh itu kalau waktu gue di waktu gue di base finance dulu terus gue kalau di yang sekarang matrix-matrix apa aja mostly kalau digital marketing itu semua matrix itu available jadi kayak kalau misalnya kalau search kita bisa fokus di average position kalau misalnya gue rasa semuanya kayak mungkin kayak selama ini mungkin biasanya kan oh oke biasanya pakai customer acquisition itu tiba ada di report yang sama butuh nih tiba-tiba ada dapet misalnya tambahin matrix yang baru gitu atau misalnya jadi kebalikan juga kita biasanya pakai customer acquisition tiba-tiba oh minggu ini kayaknya gak usah dipakai lagi atau memang ada beberapa matrix yang kita pakai terus ya nyatanya di ujungnya sih gak kepakai gak terlalu menjadi matrix penting gitu apa ya karena yang so far sih matrix-matrix yang kalau gue bikin dulu biasanya gue kalau gue misalnya gue ngomongin KOL gue misalnya ngomongin influencers gue biasanya punya satu matrix sendiri yang biasa kita bikin kayak custom matrix misalnya si KOL A itu di Facebook dia engagement-nya kayak gimana terus dia followers berapa besar terus dia per month-nya dia nge-post berapa 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 post per month terus kita average dia bikin udah berapa lama dia di social media dari segitulah kita bikin formula akhirnya kita punya scoring kayak engagement score jadi scoring dimana kalau misalnya gue mau hire beberapa influencer A, B, C berdasarkan score yang gue bikin jadi itu kayak contohnya gini oke dari seribu followers itu dia punya 5 post dan 5 post itu misalnya dia setiap post average ada 300 engagement nah itu kita bikin satu formula kayak misalnya post per followers per engagement kali jumlah sorry dibagi jumlah apanya misalnya gitu akhirnya muncul lah itu score nah kita bisa pakai score-score kayak gitu jadi intinya gimana kreativitas kita untuk istilahnya untuk come up with scoring jadi kayak sebenarnya di dunia digital marketing itu hampir semua matrix itu kayak complete jadi big data itu kayak lu mau cari matrix apa semua ada jadi intinya kalau matrix kayak mungkin kalau gue bahas kayak CPM CPC itu kan kayak common ya terus kayak gue bahas average basket size itu juga mungkin common buat e-commerce dan sebagainya dan apa ya paling yang gak common itu gue biasa pakai ini audience sizing jadi kayak misalnya audience sizing contohnya misalnya gini gue mau kita mungkin pernah tahu yang namanya Facebook audience insight atau misalnya Google ads planning bisa tuh kita tahu size customer kita misalnya contohnya gue kasih tau Facebook audience insight gue pengen tahu misalnya orang yang suka masak atau orang yang suka fast food seberapa besar sih nah dari situ audience insight volume-nya seberapa banyak orang dari situlah kita bisa estimate cost per audience jadi sebenarnya kalau kayak gitu kok vanity matrix ini sebenarnya bisa jadi memang kita gak temuin kalau memang kita itu udah karena kan beragam banget matrixnya dan memang sesuai dengan kebutuhan kita jadi kok emang kita di depan udah nge-define baik mau matrix apa harusnya kita gak terjadi begitu gitu gak sih Kak Rinsa kira-kira intinya adalah matrix semua matrix itu udah available di tools-tools yang kita pake di dalam digital marketing nah bagaimana kita memanfaatkan matrix-matrix itu sehingga kita bisa jadi matrix yang baru yang insightful juga jadi case by case sih jadi kayak susah juga sih kayak case-nya apa dulu baru kita contohnya misalnya oh case-nya social media matrix apa yang bisa kita pake contohnya lagi yang lain misalnya programmatik contohnya apalagi kayak misalnya programmatik oke frekuensi per impression-nya berapa dan sebagainya itu kayak beda-beda gitu oke kak menarik sih menarik intinya case-nya itu depend on apa sih yang kita ukur dan channel-nya apa dan itu juga depend banget depend banget sama yang metrik yang udah kita di depan dan case-nya itu gimana juga kalau punya spesifik question-nya spesifik kayak misalnya kak gue punya bisnis ini ini gue mau jalinnya ini ini akhir-akhir apa mungkin itu gue bisa agak bisa jawab tapi kalau bisa liat brod kayak gini itu bisa juga jadi kayak oke kak jadi ada pertanyaan kalau apa namanya lebih ke ini sih kak kita coba pertanyaan yang relate-nya sama career as marketing analytics nih kak kalau kita pengen jadi marketing analytics gitu selain tadi kita ada sertifikasi tau google dan perangkat lainnya ada gak sih kak skill yang perlu kita gali agar kita bisa oke kita jadi good marketing analytics lah untuk marketing yang pertama itu harus kritis ya punya pemikiran kritis jadi kayak misalnya apapun yang terjadi kayak misalnya gini gak cuman dari segi digital marketing dari hal-hal kecil kayak kita harus pengen tau gitu kenapa gitu kan kayak why kita tau kenapa terus how jadi kayak intinya critical thinking itu harus biasa ya istilahnya jadi kayak apapun data yang ada di hadapan kita walaupun cuman beberapa beberapa data doang kita harus bisa kasih story contohnya gue cuman punya data tiga kolum sepuluh row satu table gimana caranya data itu bisa membuat sebuah story cerita jadi yang pertama adalah kita pengen tau dulu kenapa angka ini begini kenapa angka ini begini yang pertama adalah critical thinking yang kedua adalah creativity juga perlu kayak misalnya gimana caranya jadi kayak tadi gue bilang gimana caranya matrix ini bisa kita combine dengan matrix yang lain sehingga kita bisa menimbulkan bisa menciptakan satu measurement baru jadi dua hal itu yang penting menurut gue kalau sertifikasi sih kayak gue juga waktu pertama kali kerja di digital marketing analytics di analytics especially gue waktu itu juga gak punya sertifikasi jadi gue learning by doing google analytics waktu gue pindah ke agensi pertama gue di digital marketing gue gak ngerti google analytics sama sekali tapi gue sambil belajar gue ambil sertifikasi akhirnya dari situlah gue dapet logiknya setelah kita tau konsep berarti kak sorry kak berarti dengan kita ambil sertifikasi itu kita tau case soalnya segala macem itu bisa ngebantu kita banget kak lebih paham ya kalau saran gue sih jadi daripada fokus ke sertifikasi gak pahami konsepnya dulu jadi kayak konsepnya digital marketing itu seperti apa dari big picture-nya jadi oh karena setelah facebook google dan sebagainya udah tau konsepnya seperti apa lalu spesifik lah semakin lama semakin spesifik gimana sih cara kerjanya si per teknologi ini gimana cara kerjanya terus gimana integrasi mereka sampai ke hal yang paling spesifik jadi belajar dari yang paling yang paling umum dulu dari konsep dulu dengerti konsep spesifik 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 dan akhirnya semuanya ya berjalan dengan sesuai keinginan oke oke itu kayaknya kuat hari ini kayaknya ya malam ini kayaknya ya kak akhirnya semuanya berjalan sesuai keinginan oke kak ini ini nih ini kayaknya enak nih pertanyaannya ini dari Anonymous kalau dari pengalaman kakak ini kak jadi seberapa sering kakak menganalisa performance menggunakan analytics ada ini ya rakem ya mingguan ke bulanan gitu tadi yang seperti gue bahas di sebelumnya kita ada empat itu kan ada plan ada activated data depth less your effort sama yang terakhir ada integration jadi kalau bisa minimize your effort jadi kalau gue bilang gunakanlah si feature-feature yang ada di google analytics kayak intelligent event atau alert kayak alert gitu ya jadi kayak misalnya kita campaign gue misalnya cuma punya campaign always on which is campaign yang hygiene campaign yang gue jalani setiap hari sama itu gue rasa sih gak perlu sampai ke detail tiap hari gue liatin analytics itulah fungsinya sih alert-alert tadi yang gue bilang si intelligence analysis sama intelligence event itu jadi begitu ada spike atau begitu ada hal yang gak umum atau gak wajar barulah dikasih alert baru kita lihat kalau gue bilang sih tiap hari ngeliatin google analytics analytics juga gak baik buat mata bagusnya ya interval minimal seminggu sekali lah seminggu sekali analisa lihat kalau misalnya kita mau tergantung balik lagi tergantung nah tapi kalau misalnya kayak e-commerce e-commerce yang gede ya biasanya mereka akan lihat tiap menit karena kan mereka punya campaign itu ganti-ganti terus kayak campaign kalendernya ganti-ganti tiap-tiap hari juga bisa beda-beda satu hari pun bisa jalanin tiga campaign yang berbeda dan sebagainya itu wajib jadi yang pertama balik lagi ke konten kalender kalian segimana aktif kalian di digital marketing yang kalian jalanin kalau misalnya memang campaignnya always on atau hygiene ya at least seminggu sekali lihat atau coba e-b testing atau slice and dice di data cobain cross-stabs juga analisis bisa googling cross-stabs analisis enaknya kalau jadi orang yang analitik tuh kayaknya banyak yang dieksplor pasti akan ada setiap waktu ya kak ya lagi satu ini gak akan cukup lah pokoknya dan pasti pikirannya tuh kayak luas aja wide gitu kan kayak tadi kak kasih contoh coba demografik digabungin sama psikografis lalu lagi ada yang lain gitu kan kak faktor-faktor yang lain bisa digabungin bisa mungkin ini gue membuat si materi ini sedikit mungkin waktu gue cuman sedikit nyatanya kenyatanya enggak kan kak soalnya gini kak mungkin kalau dari karese sebenernya emang kalau untuk yang si apa namanya untuk si ini mungkin terakhir sih ya kak untuk si marketing analitik ini pada saat kenyataan itu sebenernya ini apa ya role yang menyeramkan banget enggak sih kak gitu biar apa dalam hal apa nih misalnya kayak susah banget enggak sih kak dimengerti gitu atau memang kitanya aja belum dapat cara untuk pertama banget ngertinya gimana gitu ini lebih ke soft skill sih kalau gue bilang lebih kayak kalau masalah tools atau knowledge about tools itu kan kita bisa sambil belajar sambil googling sambil lihat-lihat lebih kayak gitu lebih soft skill maksud gue soft skill itu lebih kayak gimana cara pola pikir kita sih lebih kayak itu yang sebenarnya menantang intinya kayak kita harus cari tahu performance kita kenapa enggak perform terus kita harus bikin story intinya semakin kita sering bikin story dari report-report yang kita punya itu semakin terasah lah jadi kayak gimana apa itu namanya terasah gimana cara mikir kita untuk menganalisa sebuah report jadi lebih ke storytelling coba coba latihan storytelling kayak oke gue ngeliat data januari turun kenapa selalu drill down lagi itu kan bulan latihan bisa drill down drill down gitu kayak di tanggal yang turun itu ada apa aja ada apa aja kenapa terus coba bikin bullet point bullet point bullet point oh ini bohensretnya turun oh karena landing page loading page nya lama apa sebagainya dan akhirnya dapet lah tuh lu bikin sebuah story kayak oh jadi pada tanggal 17 dia turun karena bohensret ini blablabla makin sering kita lakukan hal itu semakin advance lah kita dalam menganalisa sebuah data makanya tadi nyambung sama Kak Reza bilang yang penting critical thinking jadi setiap kita ngeliat sesuatu tuh coba tegali ya kenapa gitu ya kak lain-lain banget oke guys sudah 8.30 udah di akhir sesi mungkin minta tolong sama temen-temen tadi udah kirim di chatbox jangan lupa feedbacknya KDC inputnya buat Kak Reza apa nanti kita akan sampaikan ke Kak Reza secara langsung akhirnya thank you banget Kak Reza udah bersedia banget wah ini padet banget dan berilmu banget sih apa namanya yang kakak sampaikan jadi guys kuncinya kalau dari karya semua itu akan berdasarkan dengan keinginan kita jadi kalau temen-temen merasa marketing analytics itu rumit nggak inginin aja di hatinya itu nggak rumit itu mudah jadi jadi mudah gitu ya Kak konklusinya salah satunya gitu ya Kak dan kedua critical thinking jadi serba ingin tahu dan cari tahu kenapa ini bisa begini oke Kak Reza thank you banget ya Kak Reza semoga nextnya mau sharing lagi sama kita ya Kak thank you banget oke oke guys malam semuanya Kak Reza mau ada kata-kata terakhir buat kita jangan lupa subscribe, like, komen, dan share youtube gue oh intinya latihan terus latihan latihan kalau bisa latihannya pakai pulpen gitu kayak tulis kayak misalnya kita mau analisa suatu hal latihan-latihan lama-lama kita bisa kasih tahu cerita karena pada at the end si level or shareholder mereka taunya pengen taunya adalah story bukan numbers jadi marketing analytics itu kita ngasih tahu cerita bukan ngasih tahu angka just note it keren banget quote-nya ada dua hari ini guys oke ini kayaknya namanya bukan Reza Praset kayaknya Reza Teguh kayaknya Kak oke Kak thank you banget thank you banget semuanya teman-teman see you